Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu lagi dengan aku Pipi Tanya Dia berbicara mengenai self love atau mencintai diri sebenarnya itu merupakan satu bentuk self konsep ya konsep diri yang memang natural gitu, naturalnya kita itu adalah cinta sebenarnya kan gak mungkin tanpa cinta kita ada, kan gitu ya itu yang simple aja, kita terlahir itu adalah perwujudan dari cinta itu sendiri, artinya kita adalah cinta itu sendiri tapi realitanya justru kita tidak memperlakukan diri kita itu penuh dengan cinta gitu ya bukti yang nyata, kita merasa menderita, kita merasa teraniaya kita merasa terancam, kita merasa kurang kasih sayang atau kita merasa apa rasa-rasa yang tidak nyaman yang kita tolak jadi buat aku itu adalah satu bentuk kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu karena self konsep dari self love itu adalah mengenal diri sendiri dari mengenal diri itu kita baru bisa mencintai kan kayak gitu konsepnya ya tapi dalam praktiknya kita kayak lebih lebih jago untuk mengenali orang lain dan mencintai orang lain meskipun itu mustahil kalau buat aku tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri sendiri mungkin kita bisa memiliki seseorang ya tapi bukan mencintai karena apa belum tentu orang yang bersama kita itu bahagia itu aja wujud itu aja bukti bahwa kita tidak mencintai diri sendiri kalau kita mencintai diri sendiri siapapun yang ada dengan kita pasti bahagia nah salah satu jalannya satu-satunya jalan bukan salah satu ya satu-satunya jalan mencintai diri sendiri adalah mengenali diri diri yang mana sih yang harus kita kenali kan kebanyakan kita tuh kayak bentuk mencintai itu mengasih reward untuk diri kita jalan-jalan kemudian facial gitu ya belanja-belanja gitu itu disebut mencintai diri buat aku gak salah juga tapi kurang tepat aja karena action yang kita jalan-jalan kemudian kita yang kayak ke salon gitu ya yang kita sebut self-love itu belum tentu action itu berdasarkan cinta bisa jadi berdasarkan satu keinginan semata ego semata gitu satu-satunya jalan untuk mengenali diri adalah kita harus punya waktu ya untuk menyelam ke dalam diri ya mengenali pikiran kita mengenali perasaan kita mengenali semua unsur yang ada di dalam diri kita ini entah secara berfisik maupun tidak berfisik disini yang pertama banget yang pertama banget buat aku yang tidak berfisik gitu artinya batin jadi mengenali diri itu mengenali pikiran mengenali perasaan yang mana sih pikiran yang mana perasaan dan yang mana diri kita yang sebenarnya disini bahwa diri kita itu bukan pikiran dan juga bukan perasaan kalau kita mengenali diri kita yang sebenarnya terus kalau pikiran dan perasaan itu bukan kita terus kita ini siapa kan gitu coba teman-teman misalnya gini memikirkan sesuatu kok bisa ya ada gambaran pemikiran terus kita merasakan sensasi perasaan gitu ya berarti kan itu ada sosok ada sosok yang merasakan yang memikirkan nah pikiran muncul gambaran muncul dan emosi yang rasa-rasa gak enak itu kan ada sumber munculnya teman-teman nah itulah diri kita sebenarnya saat kita tahu bahwa diri kita adalah yang bisa melihat atau yang bisa mengenali itu pikiran ABC yang datang kemudian bisa merasakan perasaan yang gak enak yang menyertai pikiran itu maka disana kita akan menemukan esensinya diri kita gitu nah simpelnya orang yang udah mencintai diri mengenali diri dia gak akan kedistrak dengan pikiran dan perasaan dia murni hidup di dalam satu apa ya kesadaran bahwa mereka bukan semua itu mereka benar-benar enjoy enjoy the day benar-benar santai menjalani hidup gitu ya menerima apapun yang datang termasuk pikiran dan perasaannya sehingga sesuatu yang kita terima itu kayak apapun gitu ya itu pasti akan berlalu akan habis dengan sendirinya nah semakin kita mengenali diri yang ngerti ini pikiran oh ini negatif ini positif gitu ya kita kan biasa kecenderungan ya mau ke negatif atau ke positif jelas kita cenderungnya ke positif tapi langkah lebih baik kita tidak cenderung ke dua hal biarkan kecenderungan ini apa adanya gitu kalau kita biarkan natural kecenderungan ini apa adanya kita gak memilih pasti ke arahnya positif gitu gak ada diri kita yang sebenarnya diri ini condong ke hal-hal yang menyengsarakan ya condong ke hal-hal yang negatif lah kalau kita labeli gitu gak ada nah itu fungsinya self-love teman-teman fungsinya mencintai diri nah kalau udah kayak gitu kan berarti kita apa ya kayak terjaga dengan sendirinya dengan naturalnya tanpa effort yang banyak gitu nah sehingga apapun yang kita lakukan yang bermuncul dari bener-bener pengenalan diri ini tadi gitu ya itu betul-betul landasannya adalah cinta gitu kita ngelakuin sesuatu gini pikiran yang datang sumbernya dari diri kita pikiran perasaan yang hadir juga sumbernya dari diri kita yang ini gitu bukan orang lain bukan diri yang lain artinya segala sesuatu yang terjadi itu sumbernya diri kita sendiri kalau sesuatu yang terjadi yang kita rasakan kita pikirkan itu sumbernya adalah diri kita sendiri ini pasti akan muncul rasa penerimaan karena apa itu adalah bagian dari diriku sendiri dan di dalam penerimaan itulah cinta menurut aku jadi cinta itu hanya membahas atau hanya berisi tentang penerimaan gak ada selain itu di dalam penerimaan banyak akan kita dapati rasa syukur ya kemudian rasa damai rasa tenang berserah diri semua ada di dalam penerimaan itulah cinta jadi kalau masih mengeluh masih kayak merasa menderita merasa gak enak bla 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 menurut aku itu belum mencintai diri gitu karena dia tidak mengenali dirinya sendiri bahwa sumber peneritaan itu ya diriku sendiri berarti peneritaan yang hadir di hadapan kita adalah perwujudan dari diri kita sendiri sumbernya kita contoh misalnya teman-teman yang gampang aja gini ya misal tangan kita terluka nih terluka apa kita akan membenci luka itu atau akan merawatnya nerima dan kita rawat tangan ini bagian dari diri kita ya kemudian luka otomatis kita terima kan lukanya bukti kita nerima apa kita rawat ya kan bahkan gak cuma lukanya aja yang kering kadang-kadang sampai bekas-bekasnya juga kita ilangin gitu kan supaya kulit kita atau tangan kita ini kembali ke wujud apa adanya bersih gak ada kelihatan apa-apa kan gitu sama dengan segala macam kondisi atau peristiwa yang terjadi sama kita sekarang kalau kita sudah mengenali diri kita konsepnya sudah betul gitu ya segala sesuatu yang terjadi seluka apapun sesakit apapun katakan itu munculnya dari diriku sendiri itu adalah bagian perwujudan dari diriku sendiri ya cara kita mencintai eh bukti kita mencintai kita apa ya kita terima itu gitu kita rawat penderitaan itu bahasanya ya kita terima penderitaan itu kita rawat itu sampai akhirnya dia sembuh gitu sampai akhirnya dia berlalu dengan sendirinya jadi gak ada penolakan jadi dengan self love yang bener itu kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan saat terjadi sesuatu yang tidak enak gitu kayak ini memacing amarah oh ini marah ini marah nih kenapa ya kok jadi aku marah gitu padahal itu kan bagian dari diriku juga akhirnya kita gak jadi marah kita bisa menerima dan melepaskan rasa marah itu terus sedih nih karena sesuatu aduh aku kok sedih ya kita sadar dulu kok aku sedih ya kan itu bikin diriku juga akhirnya kita bisa menerima kesedihan itu dan akhirnya sedihnya hilang disini kadang-kadang kedistrak dengan konsep penerimaan kalau kita menerima actionnya apa gitu kan ya action itu akan mengalir dengan sendirinya teman-teman saat penerimaan total terjadi saat kita betul-betul mencintai bagian dari diri kita itu yang keluar gitu ya menjadi rasa-rasa atau menjadi kondisi atau peristiwa saat kita mencintai itu menerima itu action yang terjadi adalah landasannya cinta nah kita sadar itu bagian dari diri kita aku gak mungkin menolak aku gak mungkin menjauhi aku gak mungkin lari karena itu adalah bagian perwujudan diriku sendiri nah dari situ penerimaan hadir penerimaan itu adalah bukti dari cinta nah kemudian setelah menerima apa kita rawat kemudian kalau peneritannya kita hadapi hadapi sehari-hari dengan cara yang juga penuh cinta gitu ya penuh penerimaan gak marah-marah gak gak ngedumel-gedumel gitu ya gak memendam emosi lagi karena kita tahu bahwa yang kita hadapi adalah bagian perwujudan dari diri kita sendiri nah kalau misalnya sedih gitu ya yaudah terima aja dulu sedihnya oh ini perwujudan dari diriku sendiri aku rawat sedih itu aku terima sedih itu ya bisa jadi nanti oh aku pengen kesana gitu tapi itu natural ya teman-teman gak dibuat-buat gak kepengen-kepengen gitu tidak aku kepengen kesana aku kok pengen nulis ya aku pengen misalnya take video ya atau aku pengen nyanyi misalnya aku pengen ngubungin si A misalnya nah itu actionnya akan muncul dengan sendirinya dan semua actionnya itu akan berlandaskan pada cinta tadi gitu karena self-konsep kita sudah pure love ya bener-bener cinta gitu kalau kita betul-betul mencintai apa adanya diri kita bisa jadi actionnya nanti aku mau facial aku mau belanja gitu ya aku mau ke jalan-jalan gitu bisa aja tapi itu bukan actionnya dibuat-buat betul-betul actionnya berlandaskan cinta nah itu nanti penyembuhannya disana yang sakit oh ya tiba-tiba kok kepikiran obat yang mungkin selama ini gak kepikiran gitu dan itu yang menyembuhkan terus ada orang yang datang menghibur itu ujuk-ujuk tiba-tiba jadi konsep penerimaan itu selalu menghadirkan keadaan yang baik-baik saja udah ada percaya gitu ya jadi jangan jangan berusaha untuk menolak apapun karena itu semua adalah bagian dari diri kita kalau kita menyedari konsep self-love itu segala sesuatu itu bersumber dari kita kita akan memeluknya kita akan merimanya dengan lapang dada nah dari sanalah nanti solusi-solusi itu semesta mengondisikannya sendiri gitu tanpa kita harus effort yang terlalu apa ya kayak terlalu kerja keras atau terlalu berusaha keras gitu itu gak perlu gitu nah konsep self-love ini juga bisa diterapkan untuk orang-orang yang psikomatis anxiety gitu ya coba terima dulu keadaan itu bahwa itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri itu adalah perwujudan dari diri kita sendiri yang ingin dicintai ingin diterima itu saja kalau memang lagi khawatir ya khawatir khawatirnya itu disadari gitu oh ya aku lagi khawatir oh ya ini diriku ya gitu jangan dilebeli di bertambah label gitu kadang-kadang kita kalau lagi bingung takut gitu ya itu kan pikiran muncul macam-macam jadi jangan diikuti pikiran itu gitu oh ya ini pikiran kan diriku juga gitu ya sudah cukup di situ jangan jangan kita kedistrak dengan pikiran karena ingat kita aku ya bukan pikiran aku juga bukan perasaan biarlah pikiran perasaan ini muncul apa adanya itu adalah bagian dari diri kita yang hanya ingin diakui dan diterima ya kalau misalnya aku kok khawatir ya oh ya ini khawatir ya aku takut sesuatu itu gitu ya sudah disadari aku rasa lagi takut gitu terima takut itu gitu jangan dibumbui-bumbui lagi ya terima takut itu sadari aku takut ya sudah biarkan itu berlalu dengan sendirinya karena kita sudah sadar kita bukan pikiran itu kita juga bukan perasaan ya diri kita adalah yang bisa yang sumber dimana munculnya pikiran dan juga sumber dimana perasaan itu datang nah itulah diri kita sebenarnya dan segala sumber itu yang datang adalah semua dari cinta sebenarnya jadi pikiran yang gak enak perasaan gak enak kita hanya mengekspresikan diri bahwa eh Pete ya ini aku ada aku ada di kamu loh gitu kita hanya diminta untuk menyadari dan menerima aja kalau udah kita sadari kita terima nanti dia hilang sendiri kok gitu karena itu muncul kan dia itu diri kita juga bukan diri orang lain gitu peristiwa yang gak enak ini hadir juga munculnya diri diri kita juga bukan diri orang lain bahkan orang lain itu pun diri kita juga sebenarnya gitu tercermin atau terpantul dari orang lain dari kehadiran orang lain itu juga ekspresi perwujudan diri kita jadi segala sesuatu itu sebenarnya perwujudan dari ekspresi diri kita sendiri jadi ya kalau kita menyadari hal tersebut otomatis kita akan mencintai menerima semua yang hadir baik berfisik maupun di dalam batin kita siapapun apapun bahwa itu adalah bagian dari diri kita juga nah dari sana nanti cinta itu akan meradiasi ke sekeliling kita teman-teman itu otomatis bisa orang yang tadinya cuek kok gak cuek lagi ya kok baik ya orang itu gitu yang gak pernah negur kita negur kok negur ya gitu yang tadinya yang membuat jengkel kita gitu kok rasa gak pernah jengkelin lagi ya gitu jadi kalau menurut aku pribadi ya setelah memahami ini betul-betul aku flashback ke belakang cocok ya aku dulu kayak gini cocok ya dulu aku dapet peristiwa kayak gitu cocok ya aku ketemu sama yang kayak gitu gitu itu gak akan menyalahkan orang-orang per orang yang udah pernah aku temui gitu justru aku berterima kasih bahwa dari itu aku tahu diriku sendiri itu seperti apa dan bahkan aku kadang mengucapi mengucap gitu ya kalau ingat sesuatu atau seseorang apa-apa gitu ya I love you gitu I'm sorry I love you gitu kayak aku bener-bener peluk orangnya gitu ya atau peluk situasinya kayak menyadari itu adalah bagian dari diri aku nah itu adalah menurut aku self love atau self-consep yang bener tentang mencintai diri sendiri jadi kalau misalnya mencintai diri sendiri dengan healing jalan-jalan gitu ya dengan kita bersenang-senang keluar sana buat aku itu bukan mencintai diri yaitu pelarian setelah healing keluar sana yang disebut healing itu pulang belum tentu bahagia gitu pulang misalnya malah menghadapi apa ya keadaan yang orang di rumah mungkin yang kayak nyaman atau apalah segala macam karena itu prinsipnya mereka bukan mencintai diri tapi lari dari kondisi yang mereka harusnya terima dan disebut itu self-love disebut itu reward untuk diri gitu ya jadi intinya self-love itu adalah betul-betul kita memahami dan mengenali diri kita sendiri dan kita betul-betul memperhatikan apa yang betul-betul kita butuhkan ya apa yang betul-betul kita pentingkan untuk kita dulu gitu jadi kalau peribahasa itu mustahil kita bisa membuat apa ya kayak orang mencintai kita kalau kita tidak mencintai diri kita dulu mustahil kita bisa melayani orang gitu ya tanpa kita bisa melayani diri kita sendiri dulu jadi egois itu penting sebenarnya bukan egois yang kayak gimana-gimana gitu ya egois itu adalah kita betul-betul mengingiakan waktu untuk diri kita sendiri ya dalam segi apapun terutama dalam pengenalan diri kita sendiri baik yang berfisik tubuh ini ataupun juga yang di dalam di meskipun benar gitu ya jalan-jalan atau misalnya kita ke salon atau sekedar menikmati liburan kemana gitu memang penting tapi pastikan bahwa action itu memang betul-betul wujud dari kita mencintai diri bukan wujud dari ego yang ingin kesana ingin kesitu saja gitu makanya pentingnya untuk membentuk self-konsep yang benar buat aku self-love yang benar itu gitu sehingga berasa kita jalan-jalan saat kita santai saat kita ngapain aja gitu ya itu betul-betul basicnya bermula atau muncul dari cinta gitu mencintai diri kita gitu oke itu aja dulu sharing dari video aku kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaallah di video-video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati